assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aribal fami sekarang saya ingin membagikan tata cara fotokopi buku timbal balik ukuran kecil ini bukunya bukunya ukurannya segini ini caranya fotokopi dibuat posisinya menjadi kecil dibagi dua setengah empat ini cara programnya saat kalau buku ukurannya segini dia beda beda ukuran mungkin beda cara setelnya mungkin pengurangan persennya agak beda Hai tapi kalau bukunya ukuran segini berarti kita kalikan aja jadinya empat air di bawahnya ada empat ketika posisikan aja tinggal posisikan aja berarti diubah aja copy lessonnya Hai dibuat menjadi Hai berarti di sampingnya dikurang aja barang 27 persen hati tinggal sekitar 73 di bawahnya Hai berarti dikenapin menjadi ampat etni kira-kira aja berapa persennya dikurang Hai nah kita buat aja Hai 84 ya itu cara pengurangan persennya Hai putih setelah itu kita pilih dulu kertasnya Hai ampat air oke Hai posisi tintanya Hai timbal baliknya seperti saya bilang dari video sebelumnya Hai pilihannya kalender dan oke Hai setelah itu Hai pilih spesial picture ke Hai ini saya pakai mesin Canon Canon IR6 IR5075 ya Hai mesinnya 5075 jadi kalau mesin seri terbaru ini aplikasi sistemnya agak lengkap hai 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 setelah tadi selanjutnya kita pilih Hai imegripad ya Hai imegripad kalau pun sini sini harus tekan yang ini ini imegripad hai 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 di buatnya 122 Hai Oke Hai setelah bos 2 kita setel nah marginnya 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 Hai batin Hai inci ya Ayo kita buat dalam bentuk milimeter Hai fungsi margin ini buat memotong memotong buku yang di samping ini biar nggak kelihatan hitam jadi bersih serapat-rapat bukunya kalau kita sudah potong pakai margin ini nggak kenampak hitamnya Oke berarti kita buat aja ini live-nya berarti pemotongannya di samping gini Hai kita buat aja 18-18 berarti ibaratnya nih kalau misalnya bukunya agak rapat kalau bukunya agak rapat mungkin bisa dikurangi lagi ya bersama hitungan margin pemotongan pemotongannya ini mungkin bisa buat 15-14 kalau misalnya hitam berarti tinggal tambah lagi marginnya sama kayak pemiram juga Hai berarti ini ring ini berarti posisi posisi kiri berarti kalau misalnya mesin ini berarti timpah belinya agak geser-geser karena nggak bisa geser otomatis dikita buat ini di maja Hai yang ini tidak pengaruh ini tidak akan mengaruh Oke langsung tekan Oke Oke dan Hai Oke berarti tinggal kita cara petuk kopinya Oke sekarang kita coba petuk kopinya Oke kalau misalnya posisi kalender timbal baliknya posisinya harus belakang gini Oke kita buatnya kalau misalnya mesin ini mungkin agak kegeseran sedikit yang pertamanya segini Oke langsung kita pilih kita pilih setelannya A3 kalau detek kertasnya A3 Oke ini keduanya rapat kalau mesin saya ini seperti ini caranya kita lihat hasilnya Oke ini hasilnya menjadi bagi dua Oh ya alamannya bisa dilihat Hai imbangannya kebelakangnya kebelakangnya yang ini juga imbang Hai mungkin belakangnya agak kegeseran dikit itu wajar bisa digeser lagi get tuh kopi tadi ini yang aslinya memang yang aslinya yang sampingnya memang agak lebar sama kayak yang kopi kecil ini di belakangnya ya belakang seperti ini gersih enggak ada hitam posisinya sama kayak seperti asli jadi ini ukurannya dibagi dua ya biasanya ruang potong pencerdakan tuh ada yang banyak yang kopi koki mahasiswa untuk hemat posisinya jadi dua tinggal dipotong ya langsung dicetak Oke cuma sekian aja cara foto kopi bukunya mungkin bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya ke channel lari balfami sekian dan terimakasih abone ol abone ol abone ol